Intro Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadil Is Mana Di video kali ini kita kembali lagi di segmen lesenya tokusatsu atau LT nya Di sini kita akan membahas seputar dunia tokusatsu seperti Kamer Rider, Ultraman, dan Super Sentai nya Oke, kali ini kita akan membahas hot news tokusatsu yang menggegerkan dan menggemparkan para toku fans Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan di-share juga ya Langsung saja kita mulai Yap, tadi malam baru saja kita digegerkan dan digemparkan adanya bocoran gambar ini Apakah real atau fake? Jadi sebelum masuk ke bocoran tersebut Sudah ada info rumor bahwa Kamer Rider Gachard ini akan mendapatkan form baru Yang katanya menggunakan Naga Pelangi atau yang kita ketahui adalah Rainbow Dragon ya Dan juga form baru legend yang katanya mirip-mirip dengan Decade Complete 21 ya Itemnya yang bisa ditempatkan di Legend Driver Nah, ini biasanya kan rumor itu pasti banyak dan panjang gitu kan ya Ini malah langsung bocor gambarnya ya Dua jamnya gitu kan ya Wow, GG banget sih ya Jadi langsung saja di sini kita bahas ya Oke, yang pertama di sini ada form baru Gachard Yaitu Kamer Rider Rainbow Gachard ya Yang katanya yang akan dipercaya sebagai final formnya si Gachard gitu kan ya Final form sudah bocor ya sekarang ya Cepet banget gitu kan ya Biasanya kan final form lag kegini ini ya Antara di periode Mei atau enggak Juni lah ya Di episode belasan Gachard aja baru muncul upgrade form si Cross UFO X dan juga X-Rex gitu kan ya Belum juga ada super formnya ya, 1 dan 2 Jadi ini langsung dibocorkan final formnya gitu kan ya Tapi di sini, menurut aku Rainbow Gachard ini antara real atau enggak fact gitu kan ya Yang anggap saja di sini Grand of Salt dulu ya Atau rumor aja lah ya gitu ya Untuk first impression, si Kamer Rider Gachard Rainbow ini Ya mirip-mirip build jenius gitu kan ya Untuk base body-nya ya seperti biasa Biru gelap gitu kan ya Ya rata-rata Gachard base body-nya itu biru ya Mungkin sama seperti Steam Hopper ya base body-nya Tapi beda sedikit dari desain dan warnanya ya Untuk kedua bahu dan kedua tangannya Jadi ada kayak strip-strip Rainbow warna-warni gitu ya Sesuai namanya juga yaitu Rainbow Gachard Dan juga untuk bagian kepala serta visor-nya itu Warna biru dan malam ya Untuk aksen dua panahnya itu ada perubahan Tapi cukup panjang dan besar tuh ya Jadi di situ ada dua panahnya Sama juga warnanya warna-warni, pelangi atau rainbow gitu ya Ya oke lah ya Menurut aku cukup bagus dari awalnya saja si Gachard Aksen dua panahnya itu aja sudah keren dan unik gitu kan ya Dan pastinya juga Ciri khas Gachard di sini dia masih menggunakan shell putihnya Lanjut di bagian dadanya di sini cukup unik Dan banyak perhatian ya Biasanya Gachard ya ada tungku-tungku apinya gitu ya Karena si steamliner gitu kan ya Terkecuali si Cross UFO X dan X-Rex ini Itu memang ada tapi ketutup si armornya gitu kan ya Untuk di dadanya ini ada bulatan Rainbow Dan ada juga logo segitiga gitu kan ya Wow apa tuh ya logo Toe kah ya Yang gak tau gitu kan ya Ya kemungkinan itu adalah logonya sih dari Academy Alchemist ya Jadi kan logo Academy Alchemist ini kan setengah segitiga kayak gitu ya Hampir segitiga gitu Jadi untuk bagian bawah dari pinggang ke kakinya itu ya Masih belum terlalu jelas gitu kan ya di sini Tapi kemungkinan antara dia makanya celana besar seperti Gundam gitu ya Sama kayak seperti Gold Mechanica atau si Raidenji itu juga ya Yang gak tau ya Jadi apakah dia bakal polos gitu aja Atau nanti seperti si Gundam gitu kan ya Nanti kita lihat fullnya kayak apa gitu kan ya Untuk beltnya di sini Lagi-lagi ya item baru yang bisa dirubah menjadi attachment ya Dan dicolok di Gacha Driver Sehingga tampilannya seperti belt baru Ya penerapan kayak gini sudah dari sejak dari Kamerader Gitz Yang dimana Rise bakal bisa jadi seperti belt baru gitu kan ya Dan si Gacha, X Gacha Libur bisa dicolok ke Gacha Driver ya Menjadi X Gacha Driver ya Jadi sudah diterapkan ke Gacha juga Apakah nanti di series Kamerader berikutnya bakal kayak gini juga ya Ya kemungkinan pasti sih ya Jadi untuk item yang akan diunakan Rainbow Gacha ini Sepertinya dia bakal menggunakan naga Yang warnanya itu didominasi biru dan oran Dan naganya itu bisa dilipat Jadi rata gitu Dan dimasukkan ke Gacha Driver ya Atau dicolok Dan nutupin si displaynya si Gacha Driver Jadi connector itemnya ini pastinya di atas Gacha Driver tersebut Sama seperti X Gacha Libur ya Sepertinya juga keunikan di atas Gacha Driver ini Bisa dicolok attachment lainnya juga ya Ya mungkin dari superform atau form-form lain Atau rider-rider lain yang gak tau gitu kan Mungkin pasti bisa gitu kan ya Jadi kita tunggu saja ya item superformnya nanti apa gitu kan ya Katanya juga ya rumornya superform ini Akan menggunakan tenliner yang Kebuka dan bisa ditancapkan ke belt juga gitu kan ya Jadi menurut Lake disini Final Form Rainbow Gacha ini Dapat diakses Dapat bantuan oleh kemi ke 101 gitu kan ya Kemi terakhir yang akan didapatkan Ichinose ya Merupakan kemi yang spesial Kita masih belum tau apakah nanti kemi 101 ini Mendapatkan unsur kemi ke 101 itu Atau cuma kemi 101 itu doang ya Nanti kita tunggu saja gitu kan gimana konsepnya nanti ya Sesuai dengan rumornya juga ya Rainbow Dragon atau Naga Pelangi gitu kan ya Jadi naga ini dipercaya katanya Bernama Nijigon Cemi gitu kan ya Ya jadi Cemi 101 tadi ya Nijigon ya Ya cocok aja sih ya Karena Niji itu adalah pelangi Atau Rainbow dan Gon itu adalah dragon atau naga gitu kan ya Makanya itemnya tadi berupa naga imut-imut gitu gitu kan ya Dan bisa diubah ke attachment ya Terlihat juga selain Nijigon Kemi tadi Dapat diubah ke attachment disini Ichinose akan menggunakan 2 Raido Kemi Kart spesial baru gitu kan ya Jadi 2 Raido Kemi Kart ini Kalau disandingkan gitu bakal nyambung gambarnya ya Ya sepertinya itu gambar naga atau si Nijigon Kemi nya tadi ya Yang kebuka mungkin lah ya Belum terlalu jelas juga disitu ya Terlihat disitu barnya Rainbow dan saling berhadapan ya Ya tadi ya bisa disandingkan gitu Dan disitu juga ada kategori kartunya yaitu X Dan juga ada tulisan nyamping gitu yaitu Nijigon ya Digambar Lake Rainbow Gachart ini juga ada tulisan Angka 6 ya Hmm apakah perilisan item Nijigon tersebut Atau juga nantinya 6 itu anggapannya bulan Juni ya Biasanya periode Final Form disitu Bakal muncul ya Final Form nya ya di bulan Juni Yap seperti itu pembahasan pertama tentang Final Form Kamerader Rainbow Gachart gitu kan ya Gimana menurut kalian ya menurut aku sih sekarang lah ya Rainbow Gachart ya mungkin Apakah kalian ada teori-teori lainnya gitu kan tentang Rainbow Gachart ini ya Silahkan saja komen gitu kan ya Yang kedua Selain bocoran Final Form Rainbow Gachart Ini juga tidak kalah dengan heboh dan menggegarkan Toku Fans ya Dimana Legend akan mendapatkan Power Up ya Yaitu Kamerader Gachart Legend Ya pastinya untuk Form 1 ini ada yang kena juga Yaitu si Mamang Dikeat gitu kan ya Katanya juga sudah beberapa bulan yang lalu Ada yang mengatakan rumor tentang Gachart Legend ini Yang dimana katanya Legend ini lebih jelek dari Dikeat 21 Ya tapi yang dimaksud bukan Legend ya Tapi kemungkinan si Gorgeous Legend ini Ya menurut aku sih ya Lebih kerenan Gorgeous Legend ini ya Daripada Decade 21 ya Karena itu sudah terkonsep gitu kan ya Untuk Gorgeous Legend ini Konsepnya sama seperti Decade Complete 21 Atau Complete biasa ya Yang dimana Kartunya tuh nemplok-nemplok dimana-mana gitu kan ya Kalau kita lihat Armor pundaknya si Gorgeous Legend ini Seperti melebar ya Dari Legend biasanya ya beda ya Untuk warnanya disini tetap Emas dan hitam Ya membuat keren dan Gorgeous juga ya Yang paling menarik Disini armornya melingkarnya ya Dan disitu ditempelkan banyak kartu Yang nemplok-nemplok itu semua Legend Rider Raido Kemi Kart ya Dari Kuga sampai si Gacar Dan di tengahnya juga ada Legend juga ya Kartu Legend Raido Kemi Kartnya Tapi di atas jidatnya itu Legend Raido Kemi Kartnya juga ya Pak ya Ya kemungkinan itu adalah Mungkin lah ya Raido Kemi Kart yang akan dipakai Gorgeous Legend ini ya Untuk Visornya disini sangat mirip Seperti Decade Complete ya Berwarna Pink ya Kalau yang Legend biasa kalau nggak salah tadi Hijau ya Ya jadi sama mungkin Pink sama seperti si Complete gitu kan ya Sepertinya konsep yang melingkar ini Sepertinya anggapannya ya Singa lah ya Kan rambutnya itu kan melingkar gitu ya Sampai di lehernya Nah sama seperti si Gorgeous Legend ini Karena kan temanya kan singa gitu kan ya Sepertinya yang Legend biasa itu ya adalah Harimau atau nggak macan lah ya Atau anggapannya singa masih kecil gitu kan ya Mungkin lah ya Jadi kan rambutnya agak berantakan dikit gitu kan ya Jadi nggak kalah keren juga ya Dari formnya gitu kan ya Untuk itemnya disini juga unik Kita bahas disini ya Item power upnya berupa pistol Tapi kalau kita lihat disini Pistolnya itu multifungsi ya Bisa jadi pistol dan juga Menjadi attachment yang bisa dicolok Di base Legend Drivernya ya Ya penerapannya sama seperti di Cat Lah ya yang bisa dilepas juga ya Dimana bisa memasang si K-Touchnya gitu kan ya Pastinya di atas Ada juga tempat slot Raido Kemicardnya Yang dimana Nantinya Legend memasukkan Raido Kemicard Gorgeous Legendnya ke attachment tersebut Jadi slot itu ya Nggak terlalu dimasukkan ke dalam ya Supaya nampak gitu ya Konsep dari si Bandai mungkin ya Untuk kartunya pastinya spesial juga Yaitu kemungkinan disini Kamar Rider Gorgeous Legend mungkin lah ya Sepertinya seperti itu Sepertinya juga untuk bawahnya Si Gorgeous Legend ini ya Sama seperti Legend pada umumnya juga Mantap lah ya Jadi nggak sabar untuk melihat Leak selanjutnya Atau penampakan realnya ya Cukup keren dan Gorgeous juga Terus di pojok kirinya juga Disitu ada tulisan angka 4 Yang sepertinya bulan April Antara perlilisan DXnya Atau juga muncul si Gorgeous Legend ini ya Apakah nanti ada project baru dari Toei ya Spin off atau si Legend ini Bakal masuk ke series Gacat ya Dan dia bakal menggunakan power up baru Si Gorgeous Legend itu ya Dan katanya juga Legend akan muncul di series ya Seperti itu rumornya gitu kan ya Leak selanjutnya disini ada Raidokemi Trading Card Pace 04 ya Jadi bocornya ini barangan dengan Dua form baru tadi ya Si Rainbow Gacat sama si Gorgeous Legend Jadi disini tinggal nunggu Pace 03 aja ya Dan disitu tertera Release Pace 04 nya ini Di bulan Mei 2024 Terlihat bungkusnya aja disini Sudah tema Rainbow ya Apakah ini Pace 04 ini Pace terakhir ya Karena melihat si Final Formnya si Gacat gitu Karena Rainbow sama ya Si Rainbow Gacat Untuk Raidokemi Card yang dibocorkan disini Ada Raidokemi Trading Card Dan juga Camarader Drive Type 3 Doron Paralel Raidokemi Card gitu kan ya Oke jadinya seperti itu Oke guys segini dulu kita bahas bocoran atau leak Dari dua form baru Yaitu Final Form Camarader Rainbow Gacat Dan juga Power Up Legend Yaitu Gorgeous Legend Gimana menurut kalian? Oke gak ya? Kalau aku sih oke ya Jadi ya komentar aja Tentang si Gacat dan juga si Legendnya ya Oke jangan lupa subscribe Like dan di share juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Bye bye guys Sub indo by broth3rmax